Pada tahun 2029, NASA berencana untuk menuncurkan satelit kecil yang akan terlihat seperti bintang buatan di langit malam. Satelit yang dinamakan Landol ini akan ditempatkan di orbit sekitar 35.400 km di atas permukaan dunia. Kenapa tidak akan terlihat dengan mata telanjang, namun dengan teleskop pribadi, kita mungkin bisa melihat satelit seukuran kotak sepatu ini mengorbit secara stationer di atas Amerika Serikat. Tujuan utama dari misi ini adalah membantu kalibrasi teleskop di bumi dan menciptakan katalog baru yang lebih akurat tentang kecerahan bintang-bintang asli. Landol akan memacarkan jelapan laser ke teleskop di darat. Teleskop tersebut akan mengamati bintang buatan ini bersama dengan target sains mereka. Dengan mengukur berapa banyak cahaya laser yang diserap oleh atmosfer bumi, para ilmuwan dapat membandingkannya dengan sekitar 60 bintang asli. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengkantalokan kecerahan bintang dengan lebih akurat dibandingkan dengan metode konvensional. Seorang asisten profesor astronomi di Universitas Florida mengatakan bahwa menggunakan laser di luar angkasa adalah salah satu aspek menarik dari misi ini. Katalog kecerahan bintang yang lebih akurat akan meningkatkan pengukuran berbagai properti bintang seperti kecerahan, ukuran, dan usia mereka. Akurasi ini juga membantu menyempurnakan pengukuran lain yang bergantung pada kecerahan dan jarak bintang. Misalnya dengan memahami dinamika bintang, kita bisa mengukur usia alam semesta dan seberapa cepat alam semesta berkembang seiring waktu. Informasi ini juga dapat membantu pencarian eksoplanet yang berpotensi mendukung kehidupan.